Memastikan kesiapan tempat pemungutan suara atau TPS, agar pemungutan suara pilkada serentak pada 27 November 2024 berjalan lancar, Wakil Bupati atau Wabuk Badung I. Ketut Suyasa bersama pejabat terkait meninjau kesiapan sejumlah TPS di Badung, khususnya di wilayah kecamatan Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan, pada selasa tanggal 26 November 2024. Tampak hadir pula Ketua DPRD Badung Igusti Anom Gumanti, anggota DPRD Badung Putu Parwata, anggota DPD Ri Arya Wedakarna, Ketua KPU Badung Igusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra dan Ketua Bawaslu Badung Putu Heri Indrawan. TPS yang dikunjungi yakni TPS 22 di Banjar Gaji, Dalung, Kuta Utara, TPS 3 Gedung Wiswa Budaya, Legian, Kecamatan Kuta, TPS 005 dan 006 Gedung Serbaguna Dharma Semadi di BR. Temacun, Kuta, TPS 1 dan 2 di Banjar Pesalakan, Tuban, Kuta, TPS 1 di Banjar Ubung, Jimbaran, serta TPS 10 di Banjar Teba, Jimbaran, Kuta Selatan. Usai meninjau TPS, Wabuk Suyasa menyampaikan bahwa secara umum kesiapan dan kelayakan TPS sudah siap, termasuk kelengkapan utama dan penunjang semuanya. Petugas KPPS, petugas pengawas pemilu di TPS, juga sudah siap. Menurut Suyasa, secara umum tidak ada satupun kendala yang prinsip sekali di TPS. Memang di dalam satu lokasi atau ruangan yang terdapat dua TPS, yang semula tidak ada batas, sudah diarahkan agar dibuatkan sekat pembatas. Wabuk Suyasa juga mengecek CCTV di tempat TPS di beberapa tempat terutama di Balai Banjar. Suyasa minta kepada Prajuru Banjar agar saat pemumutan suara, CCTV di Balai Banjar dimatikan. Hal itu sebagai antisipasi sejak awal agar jangan sampai menjadi persoalan di kemudian hari. Pihaknya ingin menutup ruang dan peluang pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kondisi itu nanti dipersoalkan. Suyasa berharap agar pilkada di Badung berjalan dengan langsung, umum, bebas dan rahasia atau luber, jujur dan adil atau jurdil serta berahlak. Suyasa juga mengapresiasi pihak penyelenggara pemilu, KPU, dan bawaslu yang sungguh-sungguh menerapkan aturan-aturan dan konsisten menjaga dan mengawasi setiap tahapan pilkada. Apresiasi juga disampaikan ke TNI, Polri dan masyarakat yang terus bersinergi dengan pemerintah mewujudkan pilkada di Badung yang tertib dan aman. Ketua KPU Badung I. Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra menjelaskan dari pemantauan KPU, untuk logistik sudah 100% ada di PPS. Logistik itu dari turun di KPU sampai ke TPS menjadi atensi yang paling utama. Istilahnya logistik, terutama surat suara adalah mahkota pemula. Yusa Arsana menambahkan KPU sebagai penyelenggara pemilu telah melantik keseluruhan KPPS untuk bertugas di 759 TPS reguler dan 2 TPS lokasi khusus. Sedangkan pemilih di Badung untuk pilkada 2024 berjumlah 412.434. Sugiat Nyana melaporkan untuk Denpos Channel.